Terima kasih Saudari Endah, acara saya Amil Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dikan Fakultas Teknik Universitas Tidak, Bapak Dr. Insinyur Sabto Nisworo MT IPU. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Teknis Sipil Universitas Tidak, Bapak Muhammad Amin STMT. Yang saya hormati Bapak Sigit Wahyu Prasetya STMT ATU selaku narasumber kuliah umum. Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Tidak dan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Tidak yang saya banggakan. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin sekalian atas waktunya untuk hadir dalam acara kuliah umum ini yang dilaksanakan secara online. Selanjutnya, perkenalkan saya, Ria Miftah Ujana, akan memandu jalannya acara pada kuliah umum pagi ini sampai dengan selesai. Dengan tema, Pemodelan Sistem Transportasi Menggunakan Software Visim. Baik para hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pemodelan transportasi ini sangat erat kaitannya dengan software yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam alternatif rekayasa transportasi dan tingkat perencanaan yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dan hari ini, kita akan belajar tentang penggunaan software visim dalam pemodelan transportasi. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kegunaan dan cara kerja software visim ini dalam memecahkan permasalahan transportasi? Dan semuanya akan dikupas luntas oleh narasumber kita hari ini. Hadirin yang kami hormati, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua karena pemberi materi pada kuliah umum hari ini adalah seseorang yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang transportasi. Dan pada hari ini, beliau akan berbagi ilmu kepada kita semua. Beliau adalah Bapak Sigit Wahyu Prasetya, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Ahli Transportasi Utama. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu Ria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Jadi, Bapak Sigit Wahyu Prasetya, STMT ATU, beliau adalah founder and director transforum yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 20 tahun pada lembaga pemerintah dan swasta dalam menangani berbagai isu terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Beliau memperoleh gelar magister teknik bidang transportasi dari Universitas Indonesia. Kemudian, saat ini beliau aktif sebagai peneliti dan pengajar pada program studi transportasi darat Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Serta, tenaga ahli paru waktu dan instruktur pelatihan teknis penguasaan aplikasi software simulasi lalu lintas dan pemodelan transportasi. Selanjutnya, kompetensi keahlian, beliau adalah ahli transportasi utama masyarakat transportasi Indonesia. Selanjutnya, beliau adalah kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas Kementerian Perhubungan RI dan PTV Vision Certified Trainer PTV Group Jerman. Untuk afiliasi organisasi, beliau adalah anggota dan pengurus pusat masyarakat transportasi Indonesia, anggota dan peniri asosiasi perencanaan transportasi Indonesia, anggota Eastern Asia Society for Transportation Studies. Selanjutnya, untuk karir profesi, dimulai pada tahun 1997, yaitu sebagai Traffic Engineer Citra Moda Marga Kencana Persada for Jakarta North-South Integrated Road NLRT Project. Selanjutnya, pada tahun 1998, yaitu sebagai Project Manager Transportation Consulting Group. Selanjutnya, pada tahun 2003, yaitu beliau sebagai Project Management Specialist Work Bank for Private Profession of Infrastructure Technical Assistant. Selanjutnya, pada tahun 2007, yaitu beliau sebagai Training Coordinator ITDP Indonesia for Rapid Transit and Pedestrian Improvement. Kemudian, pada tahun 2008, beliau sebagai Project Finance Specialist Ministry of Public Works for Water Supply Infrastructure Project Financing. Selanjutnya, pada tahun 2009, beliau sebagai Procurement Specialist Islamic Development Bank for Development Fishing Park Project. Kemudian, pada tahun 2011, beliau sebagai Client Service Representative Orca Railway System Kanada. Kemudian, saat ini, beliau sebagai Business Partner and Senior Solution Specialist PTV Group Asia-Pacific Singapore. Demikianlah CV dari pemateri kita hari ini. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita sambut pemateri kita, Bapak Sigit Wahyu Prasetyo, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Ahli Transportasi Utama, untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Ibu Ria. Terima kasih sambutan yang baik, Pak Tekan, Pak Kajur, Pak Amin, dan Ibu Evi. Salam kenal buat rekan-rekan dosen jurusan teknik sipil Universitas Tidara yang saya banggakan. Dan yang saya sayangin adalah adik-adik mahasiswa, ini agen-agen perubahan Indonesia. Selamat bergabung dalam sesi ini, dan saya sangat kaget sekali, jumlah pesertanya sangat banyak, dan yang lebih kaget lagi ternyata sudah menggunakan software Visim. Ini luar biasa sekali, karena untuk pengguna Visim yang belum pernah ketemu saya, dan dia bisa menyajikan Visim, itu sudah sungguh luar biasa. Karena Visim ini sekarang di Indonesia sudah banyak yang sangat memberikan manfaat bagi banyak orang, juga oleh pemerintah, sudah digunakan, serta oleh swasta. Saya sendiri berkecimpung di dalam bisnis software ini, dalam penyediaan bergabung dengan BTV sejak tahun 2008, dan alhamdulillah sekarang sambutannya itu sangat luar biasa, antusiasnya dalam pemanfaatan software Visim ini. Ijinkan saya menyampaikan apa yang saya ketahui, jadi saya tidak banyak yang tahu tentang Visim, kalau saya boleh jujur, karena dari semua kemampuan Visim yang dikembangkan di kantor BTV di Jerman, itu saya hanya menguasai 70 persennya saja. Nah harapannya dari sesi yang singkat ini, saya bisa menyampaikan sekitar 20-30 persen dari yang ada di Visim, nanti teman-teman bisa melanjutkannya secara mandiri. Untuk riset-risetnya dibantu oleh Bapak Ibu dosen, dipandu oleh rekan-rekan yang lain, lihat pemerintah pembelajaran, karena saat ini sudah sangat banyak sekali, kalau teman-teman lihat di YouTube, itu yang bahasa Indonesia-nya sudah banyak, apalagi yang bahasa Inggrisnya. Lesensinya sudah gratis, jadi tidak ada hambatan lagi buat kita untuk mempelajari. Mekanisme pembelajaran kuliah umum ini saya bagi dalam dua tahap, izinkan saya menyampaikan pendahuluan dulu, sekitar 30-40 menit, untuk mengerti mengenai, tadi disampaikan Pak Amin, dasarnya apa, jadi kenapa software ini diperlukan, bagaimana software ini bisa memberikan manfaat buat kita, apa kegunaan software ini, nanti saya akan berikan dalam 30 menit pertama, kemudian nanti setelah itu, dalam 30 menit, 40 menit berikutnya, saya ingin menyajikan bagaimana kita mengenali lingkungan daripada software visim itu sendiri. Nanti setelah salat Jumat, baru kita masuk ke sesi prakteknya, insya Allah nanti sampai sore, kita bisa melakukan banyak pengalaman-pengalaman, terhadap penggunaan software ini. Dan harapannya saya, ada di mahasiswa, silakan ditulis di chat, jangan malu-malu, ini nanti kalau ada di chat saya dibantu sama Bu Ria, silakan Bu Ria diajukan saja, jangan sampai nunggu saya selesai, karena materinya, saya punya materi satu hari, dua hari, tiga hari, saya punya semua, jadi ini sangat padat, jadi saya kalau nggak dipotong, ya ngomong terus jadinya. Silakan, Pak Ibu tempat dihidupan mahasiswa, tinggal di chat saja, nanti Bu Ria bantu monitor, dan langsung dipotong saja Bu, sekiranya ada pertanyaan yang harus saya jawab. Demikian. Baik, terima kasih. Pengawal ini semua, transportasi, pemasalahan transportasi hari ini dan mendatang, itu terkait dengan urbanisasi, aksesibilitas, motorisasi, konjungsi, climate change, dan route safety. Nah ini semua kemudian dituangkan dalam keilmuan, yang sudah dihantarkan oleh Bapak Ibu dosen, di ruang-ruang kelas, di forum-forum diskusi, di forum-forum webinar, berkaitan dengan perencanaan akutan umum, perencanaan transportasi, rekayasa, dan manajemen lalu lintas, reduction pollution, dan route safety. Namun semua keilmuan itu, akhirnya berujung pada kebutuhan, transportation, network, dan model. Jadi semua itu berujung ke sana. Perencanaan transportasi, pemodelan transportasi ini menjawab soal apa? Yang pertama, kalau kita punya jaringan jalan baru, ada jalan lingkar, jalan tol, flyover, underpass, apakah penyediaan fasilitas jalan baru ini, bisa meningkatkan, atau mengurangi, congestive kemacetan di jalan, atau bisa menjaga kinerja jaringan jalan. Itu bisa kita lakukan, perencanaan seperti itu. Dan bagaimana pemilihan rute, dari jalan baru itu tersebut, kita juga bisa lakukan. Jadi ini gunanya untuk, satu, untuk new infrastructure, yang kita akan sediakan. yang kedua adalah perubahan angkutan umum. Kita juga perlu lakukan pemodelan angkutan umum. Ini agak jarang. Karena kalau di beberapa kota, di Jakarta, Palembang, Surabaya, dan pasar itu, banyak perubahan terhadap angkutan umum. Bagaimana perubahan angkutan umum itu, dapat mengalihkan perjalanan dari kendaraan ribadi, menggunakan angkutan umum. Itu bisa kita lakukan juga dengan pemodelan. Yang berikutnya adalah pengembangan kawasan. Kampus Untidar, pastinya kalau PTM sudah mulai, akan menarik banyak perjalanan menuju kampus. Berapa mahasiswanya Pak Amin? Teribu semuanya mungkin, sama dosen, sama karyawan. Kalau sore pulang lagi. Anak-anak sekolah juga sama. Tujuan wisata, daerah wisata, daerah industri. Bagaimana bangkitan tarikan setiap kawasan itu, perlu kita lakukan pemodelan. Agar menjadi pemerataan, sebaran perjalanan yang efektif seperti apa. Berikutnya pemodelan transportasi juga berpengaruh pada perubahan demografi. Bapak Presiden sudah menyebutkan, dua tahun lagi kita dapat bonus demografi. Bagaimana kesiapan kita? Itu jadi tantangan kita. Suka, enggak suka, mau enggak mau, bumi ini akan dihuni oleh 9 miliar orang pada tahun 2050. Apa saja kebutuhan 9 miliar orang itu? Pasti butuh makan, butuh pendidikan, butuh akses kesehatan, butuh wisata, butuh pekerjaan, dan semua berakhir pada kebutuhan pergerakan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengelola pergerakan orang? Pertama gelang, dulu belum ada untidar, seperti apa, sekarang sudah ada untidar, bisnis pendukungnya muncul, kos-kosan banyak, warung-warung banyak, menarik orang dari luar kota untuk datang. Sementara infrastruktur kotanya tidak menyiapkan, atau mungkin belum menyiapkan, secara memadai untuk pertambahan jumlah penduduk tersebut. Bagaimana kita bisa mengatur, mengelola pergerakan mereka? Alhamdulillah COVID datang, penyediaan kegiatan webinar ini sudah sering kita lakukan, jadi ini dapat menjadi alternatif dalam memindahkan mobilitas kita. Yang berikutnya adalah pemodelan transportasi ini mobility pricing. Mobility pricing itu apa ya? Contohnya jalan tol, kalau di Jakarta nanti ada namanya ERP, electronic road pricing, jalan berretribusi, bagaimana kita memodelkan orang yang mau melewat jalan harus berbayar, rati tidak berbayar dengan layanan yang disediakan. Itu bisa kita lakukan pemodelan. Nah berikutnya adalah, pemodelan bisa dipengaruhi, untuk menjawab perubahan harga bahan bakar. Sekarang minyak dunia sudah mulai naik. Kalau lihat teman-teman saya di Australia, di mana, di luar negeri sana, minyaknya sudah mengikuti harga minyak dunia. Berbeda sama kita, yang harga minyak gorengnya lebih mengikuti minyak dunia. Sudah mahal harga minyak goreng, daripada harga BBM. Nah sekarang pertanyaannya, pelaku perjalanan ini lebih suka bensin murah, apa bensin mahal? Kemarin saya pulang dari Palembang, antrian di SPBU itu luar biasa, ngantri solar. Solar-solar yang bersubsidi. Nah kemudian kalau bahan bakarnya murah, apa yang terjadi? Dampaknya orang menggunakan kendaraan pribadi. Kemana-mana. Yang banyak menimbulkan kemacetan juga pada akhirnya di jalan. Bertumpuk di jalan. Kalau bahan bakarnya mahal, apa alternatifnya buat pelaku perjalanan? Satu, bisa naik angkutan umum. Kedua, bisa melakukan perjalanan secara bersama-sama. Yang naik motor akhirnya jadi maksimal 2 orang, naik mobil bisa 4 orang. Seperti itu. Nah itu bisa lakukan pemodilan. Jadi harga bahan bakar ini mempengaruhi juga pola perilaku perjalanan. Regulatif action. Yang berikutnya. Pemodilan ini, tangkutasi juga bisa menjawab regulatif action. Jadi, kebijakan apa nih yang perlu kita ambil dalam rangka, ini mudik nggak dilarang ya, besok kebayang dong, kalau mudik nggak dilarang ini, apa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Satu, melarang truk-truk pada musim mudik, dua minggu atau seminggu sebelum lebaran. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga kinerja jalan, itu dapat tercapai. Itu pun aja belum jaminan kalau ada pengalihan rute truk, selain truk sembako. Truk lain nggak boleh lewat. Nah, semacam itu. Nah, yang terakhir, pemodilan transportasi ini bisa menjawab bagaimana kita mengelola trafik signal kita nih, apil. Apakah green time, waktu hijau yang kita berikan ini sudah optimal atau belum? Terus, kalau volumenya bertambah, berapa green time yang optimal yang kita berikan? Jadi, ini konsep pemodilan transportasi secara umum. Ini gunanya untuk menjawab soal apa. Nah, pendekatannya bagaimana? Dalam pemodilan transportasi, itu dibagi dalam tiga klaster. Ada yang makrokostik, ada yang mikro. Jadi, ada yang makro, ada yang mikro, ada yang meso. Nah, makrokostik itu apa? Pemodilan lintas menggunakan hubungan antara agregat, kuantitis daripada flow, speed, dan density. Nah, makro dan mikro ini berbeda outputnya. Kalau mikro apa, Pak? Kalau mikro itu memodelkan individual kendaraan dan hubungannya selama dia di jalan. Dia punya output yang berbeda. Kalau di makro, itu lebih kita dengan output yang sering kita dengar, sering kita ajarkan ke adik-adik di kelas, namanya visi rasio. Tentu, selain visi rasio, juga kita akan dapat kecepatan, waktu tempuh, kemudian speed, speed, waktu tempuh, dan jarak pasti kita akan dapat. Nah, kalau mikroskopik, apa outputnya? Nah, sama ya. Kalau kecepatan, waktu tempuh, pasti sama. Tapi, lebih banyak hal-hal yang dekat dengan para pengguna. Yaitu apa? Tundaan, antrian, kemudian fuel consumption, kemudian emisi, seperti itu. Jadi, mikro dan makro ini punya output yang berbeda. Jadi, teman-teman, kalau nanti kalau akan penelitian, mau pemodelan mikro atau makro? Nah, pertanyaannya, outputnya apa yang mau didapat? Jadi, bicara outputnya dulu, resultnya apa sih yang mau diperoleh? Oh, kalau saya lihat seperti ini, maka bisa gunakan yang makro. Kalau outputnya seperti itu, maka bisa gunakan yang mikro. Jadi, hati-hati dalam pemilihan pemodelan. dulu zaman saya kuliah, taunya pemodelan transportasi ya satu. Sekarang ilmunya berkembang, jadi dibagi dalam beberapa klaster seperti ini. Nah, kalau mesoskopik, itu outputnya sama seperti mikro. Namun, pengerjaannya disimplify seperti makroskopik. PTV sendiri, ini pengembang software kelas dunia yang ada di Jerman, itu memberikan alternatif solusi untuk pemodelan transportasi. Untuk visum itu untuk makroskopik, visim yang untuk mikroskopik, dan visro untuk yang mesoskopik. Karena dikembangkan satu pabrikan, jadi interface data antara visum, visro, visro, visim, visum, visim, itu bisa mudah dilakukan. Siapa PTV? PTV itu sudah 40 tahun pengalaman, jadi software yang teman-teman, adik-adik gunakan selama itu, itu hasil kerja, hasil karanya dari ribuan orang jam kerja. Jadi, perusahaan ini berdiri tahun 79, sudah mikirin kayak begini, selisih saya, selisih berapa tahun, selisih 7 tahun sama saya, duluan saya daripada perusahaan ini lahir. Nah, kemudian, sampai sekarang ke Anda nih, setelah 40 tahun ya, sampai Anda. Jadi, kita sudah berdiri dari pengalaman 40 tahun, kita sekarang beroperasi di hampir seluruh dunia, di Eropa, Asia, Afrika, Australia, Amerika Latin, Amerika Utara, kita ada 800 karyawan di seluruh dunia, ada 21 anak perusahaan dan turnover kita sampai 100 juta euro. Ada 2.500 kota yang sudah mendapatkan manfaat dari solusi kita ini. kita ada di 120 negara, termasuk di Indonesia. Nah, ini sebaran customer global kita, ada di fokus di Eropa, Amerika, Cina, Australia, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini, sekarang, saya mengelola 92 pelanggan yang berbayar. Ada 628 lisens, ada 1.500 aktif user yang menggunakan software kita. Nah, ini fokusnya adalah kita ada di 48 persen itu akademik customer, termasuk untidat. Kemudian, 28 persen ada di private sector dan 24 persen ada di government. Nah, ini beberapa key customer kita, ada di Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan beberapa dinas perhubungan. Sementara, kalau di private, sudah dipakai di Jasa Marga, Utama Karya, Adikarya, Transjakarta, MRT, semua sudah pakai software yang kita dikatakan. Nah, di akademik yang rajin beli itu ya, STTD, pastinya tempat saya mengajar, UGM, dan Sriwijaya, baru kemarin, hari ini saya antar barang yang baru ya, dan mereka aktif dan melakukan kegiatan penelitian menggunakan software ini. Nah, ini sebarannya dari mulai Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jabodetabek, Bandung, Solo, Jogja, Jember, Semarang, Surabaya, Menjermasin, Bali, sampai ke Manado, kita sudah pakai, dan yang paling favorit adalah produknya Visim ya, 39%, kemudian Visum ada 34%, Visro ada 15%, dan Viswop ada 12%. berikutnya.